Hai hai semua kembali lagi bersama gue PMC oke teman-teman Ares Cup season ke-12 telah berakhir ya dan disini kita sudah mendapatkan championnya yaitu TLjung19 dari apanya dari guild talent ya kemudian desa imperiumnya kalah cuy dan gue ini belum melihat ya belum melihat seperti apa pertandingannya gitu tapi gue kemarin potnya TLjung ya karena udah kelihatan lah dari arena juga dia sering champion mulu makanya gue dukung juga karena udah tidak ada Gelidus yang bisa didukung ya disini gue kalau ada yang menggunakan tim Gelidus pasti gue dukung Gelidus karena season ke-12 ini bandernya bander Gelidus cuy tapi yang jadi champion nggak ada yang menggunakan Gelidus Anda bercanda netmarble ya oke disini sekuatnya sama ya menggunakan sekuat battery tiga di depan dua di belakang ya oke dan disini ini untuk TLjung ya untuk batterynya kita lihat battery ini menggunakan double speed ya sama seperti hero-hero lainnya kemudian menggunakan double mag HP ya oke dia tidak menggunakan double block rate cuy kemudian pakai Guardian Ring sama tahun 7 turn ya walaupun dia kalah speed juga yang bakal di basicnya tetap kena si battery ya jadi awakening gaungnya tetap terisi dan pakai resist ya resist silent kemudian resist terhadap dead debuff dan apa namanya ini decrease damage kemudian untuk musuh dari musuh yang tipe magical ya kemudian epannya cuy epannya ini menggunakan double letter rate kemudian pakai double mag HP juga ya jewelnya biru semua ya dia epannya bukan epan tipe offensive ya melalui kan epan tipe defensive ya critical rate letter rate hingga sama keninggau oke kemudian pakai willpuring wew pakai willpuring sama ignore 500 defense ya jadi nggak takut nih nggak takut siapannya kena ceduk terlebih dahulu sama si ring musuh ya oke kemudian jaharanya jaharanya menggunakan double critical rate kemudian double mag HP juga ya jewelnya block rate damage reduction dan pakai cooldown debuff immunity ya tapi warna merah cuy aksesorisnya pakai willpuring juga pakai willpuring sama dipetnya biar si jahara tuh yang kena eh cooldown jahara musuh ya oke dan untuk si ringnya disini ringnya ini menggunakan double critical critical rate double mag HP jewelnya pakai merah semua inggris attack critical rate sama inggris awakeninggau ya dan aksesorisnya pakai willpuring sama hidden 7 turn oke mantap nih pakai hidden ya 7 turn kemudian si skillnya pakai lethal crit kemudian double block rate dan jewelnya pakai inggris awakeninggau pakai dua pupisan critical rate letter rate nih bagus banget nih Dark Knight ini yang ini cuy critical rate sama letter rate dalam satu jewel sama inggris attack ya kemudian pakai hidden juga sama hidden 7 turn juga ya dia jadi dua hero yang pakai dan di bagian belakangnya jadi enggak bakal kecetuk si battery kemudian untuk DC imperium ini gua baru lihat ya DC imperium ini masuk eh atau berkeliaran di area sekap sampai ke final guys dan disini dia ini dari will dark up Hai tak capek ya jadi ini guilnya si apa guilnya Seven Seven Dreamer kayaknya ya kalau nggak salah oke kemudian dia batorinya batorinya disini sama double speed ya tapi pakai willpuring sama tahun ya oke bateri dia willpuring sama tahun bateri TL jung guardian ring sama tahun dan untuk epanya cuy epanya sama double retaket kemudian oke dia epanya versi block rate ya dan juga kayaknya versi offensive nice ya yang si DC imperium ini epanya versi offensive dan merah semua sedangkan beliau ya atau si TL ini versi defensive dan biru semua Oke untuk jaharanya coba critical rate ini armornya bloknya masih begini cuy ya dan pakai willpuring sama defense ya hampir sama kemudian bagian belakangnya cuy bagian belakangnya sama sih untuk item-itemnya dia menggunakan 5000 pcs match oke sekolnya pakai 5000 pcs damage ini ada kemungkinan dia kena hidup sama si battery cuy dan kita lihat ringnya dia menggunakan sama willpuring sama 5000 pcs match kayaknya dia enggak punya hidden itu ya oke gue mulai tahu disini mungkin yang kena ceduk sama si battery tl juhiti antara dua ini demajernya kena ceduk ya makanya dia jelas oke tapi gue nggak mau aneh-aneh jadi langsung kita lihat aja let's go oke ini dia tl juhu 19 lawan DC imperium ya semipai eh semipai final 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 ariskapsis yang ke-12 oke sama-sama menang ya dan cuma juga mau menang speed juga karena dua-duanya pakai tahun yang sama-sama ngasih awakeninggau DC awakeninggau cuy dan epannya tl juhu skill duluan dibalas lagi sama epannya DC imperium sama-sama pakai shield cuy oke kemudian batorinya yang nge-skill ini pinter banget tuh tl juhu batorinya jancuk langsung terisi nih awakeninggau nya langsung terisi bentar lagi aktif kayak kau diserang ya bukan yang duluan aktif malah sih apa nih malah sih ini dulu ya sih DC imperium dulu juhu batorinya yang aktif tuh malah sih batorinya duk batori desa imperium yang aktif tapi kita lihat apakah silentnya masuk nice bener-bener bener-bener langsung nih ketiduknya antara tiga di depan tiga di depannya tl juhu tiga di depan nih kan batorinya ketiduk shit men ini gila loh awal-awal kalau dari awalnya ini udah bisa dipastikan kalau desa imperium bakal menang ya soalnya batorinya udah ketiduk cuy tapi yang jadi spam skill karena empat hero kena silent itu si batori semua yang desa imperium 70 ribu cuy nah kita lihat kita lihat nih kalau ini skillnya siapkan pak sakit wuduh critical doang tuh ya lethalnya nggak masuk ya lethalnya nggak masuk cuma 111 ribu dan ini kayaknya bagus banget nih udah di decress defense terlebih dahulu sama si tl di decress defense oke kayaknya udah abis apa belum sih kita lihat oh udah abis sama aja cuy sama aja nggak pakai ya tuh ya udah abis tapi ini laki lihat critical sama lethalnya akib hampir 200 ribu cuy gila gila padahal desa imperium udah untung ya udah udah untung udah mendapat satu keuntungan gitu batorinya si tl ini udah nggak bisa ngecil damager dia cuy di awal-awal tapi akhir-akhirnya malah Terpukau, terpana Tiga lawan satu Tiga lawan satu Sudah kayak dipastikan Waduh, waduh Bahaya, bahaya, bahaya Saudara, saudara Tembak Wow, sakit nih cuy Cuma 18 ribu doang Kecil banget sih damage-nya Oke, kita lihat Remparan motor si Jahara Apakah damage-nya bakal sakit Sepuluh ribu, enam ratus Sepuluh ribu doang Ini rin-nya Rin-nya pake apa ini Rin-nya kuat banget cuy Seriusan, rin-nya yang sediasa Imperium-nya kuat banget cuy Dor, mampus tuh Kena silent, rin-nya kena silent ya SD-nya tinggal 5%-an lagi 10% ya Dor, gila tidak meja masuknya Kecil-kecil banget cuy Sadis sih menurut gue buat rin-nya Rin-nya cuy jancu nih Desi Imperium Rin-nya jancu Tembak Dor Mati lu Bertahan 1 HP dan di speed attack Pintar, langsung berakhir sudah cuy Langsung berakhir sudah Kita ucapkan selamat pada TL Jung ya Congratulation TL Jung ya Karena Anda telah menjadi pemenang Di area cup session ke-12 ini Oke Congratulation buat TL Jung yang sudah menjadi juara di area cup session ke-12 ini Congratulation juga untuk guildnya Yaitu dari talent ya Dan kita lihat disini untuk hal opem-nya Hal opem-nya ini dari talent ini sering banget yang menjadi juara Satu dari TL Uramechi ya Kemudian dua TL Urdu Kemudian Kita lihat yang lagi Oke Belum ada lagi TL Uramechi lagi Tiga LMS Courage Nah sama satu lagi yang TL Jung ya Jadi empat ya Empat session Atau empat kali ya Empat kali talent ini menjadi juara di Area cup cuy Gila ya Congratulation Congratulation buat guild TL Dan juga buat TL Jung ya Jadi gue ini cuma bener 15 Dan gue sayangin ini Gelidus itu kalah cuy Gelidus ini kalah Padahal nanti kita bisa lihat Bannernya Banner RS Cup ke-12 ini Season ke-12 ini Pasti si Gelidus bannernya Tapi Tidak ada player di final ini Yang membawa si Gelidus Alias si Gelidus itu udah kalah di Penyisihan Level 50 kalah di penyisihan ya Level 44 dan 46 itu kalah di semi-final ya Jadi menurut gue Gelidus ini J-A-N-T-C-U-K Jancu ya Rate-nya Dewa Itu udah rate-nya Dewa Tapi di Area Cup malahan kalah Sama komplotan Old Meta ya Jadi buat lu Janet Marble Kalau mau buat hero Dengan rate-nya Jancu Bisa Sebisa mungkin dibikin OP lah Anjir Gila ini mah Gak ada tai-tainya sama Old Meta ya Apalagi sama komplotan si Batory Si Epa nih cuy Malu Anjir Kalah sama Old Meta Ini di Area Cup Holy Shit Sekali lagi gue Ucapin selamat buat TLjung19 ya Good Job Bro Good Job Thank you ya Atas partisipasinya di Area Cup ya Jadi Untuk review-nya gue cukupin sampai disini dulu guys Jadi thanks for watching this video Jika kalian suka Like dan komen video ini Jangan lupa untuk tutupkan dan subscribe Dan selanjutnya video Jangan lupa untuk tutupkan dan subscribe